Pertandingan Timnas Garuda versus Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar di Stadion Golora Bungkarno, Jakarta. Namun semangat yang diberikan pendukung sekuat Garuda membara di seantero negeri dengan warga berbagai kalangan yang memagati lokasi-lokasi Nurbar. Dibuka dengan Indonesia Raya, acara nobar Timnas Indonesia versus Australia berlangsung meriah. Tiga layar lebar disediakan oleh pihak warkop Pitulikor yang berada di Jalan Raya Bagong Tambangan, Surabaya. Bahkan selepas asar, para pendukung Timnas sudah datang berduyun-duyun dan memadati lokasi warkop. Begitu peluit kick-off dibunyikan, pemain Indonesia langsung melesak ke area penalti The Socorus, julukan Timnas Australia. Beberapa kali tembakan langsung dihadang dan berbuah tendangan sudut. Namun berkali-kali mencoba belum juga membuahkan hasil. Diselingi tepuk tangan dan teriakan memberi semangat, ratusan pendukung Timnas tanpa lelah memberikan aplos setiap kali Indonesia nyaris merobek gawang Timnas Negeri Kanguru ini. Tak lelah, skuad Garuda berjuang. Para pendukung terus meneriaki Yel-Yel meski berjarak ratusan kilometer dari Stadion Gelora Bung Karno. Nyanyian khas untuk mendukung Timnas Indonesia juga tak henti berkumandang. Lepas paru pertama, para pendukung Fianobar makin semangat. Meski berada di peringkat 132 FIFA dan melawan Australia yang berada di posisi 23 dunia, ternyata Timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan dan membuat kalang kabut Tim Socorus. Dari segi pertahanan sih cukup bagus sih. Kurang dari menyenyakan peluang aja sih. Tadi ya. Kurang peluang yang menit itu? Wah banyak pak, tapi juga dari orang Mangur. Kayaknya sih tadi Tom Hayat datangnya telat ya, maksudnya telat ya sama Arhan sih menurut aku. Meski pertandingan ditutup dengan skor kacamata alias 0-0, namun para peserta Nobar tetap bangga Timnas Garuda mampu menahan Tim Australia imbang tanpa gol. Ganjar Wicaksono, Andreas Wicaksono, Surabaya.